Halo semua, selamat datang di podcast Biberu, bincang-bincang seru. Yang paling pertama, kenalin dulu aku namanya Riki, mahasiswa FA Wismaster 6. Nah, di episode kali ini nih teman-teman, kita akan ditemani oleh dua kakak-kakak kita yang cantik dan juga ganteng nih. Ayo silahkan kenalin diri aja kakak-kakak. Hai, aku Ica, aku juga mahasiswa FA Wismaster 6 nih, kayak Riki. Oke, halo kak Ica, makasih banyak ya kakak udah mau nemenin kita di sini. Coba yang satu lagi yang gak kalah ganteng. Halo, aku YP. Sama nih, kayak yang lain. Aku juga mahasiswa FA Wismaster 6 juga. Halo. Halo kak YP. Nah, karena kita udah kenal nih, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke pembahasannya. Kira-kira apa ya yang mau kita bahas kali ini? Apa ya nak ya? Ini nih nih, serba-serbi kehakiman. Jadi kita yang serius dulu nih. Nah, seru tuh. Aku setuju. Mungkin pertama kita mau bahas perspektasinya dulu aja kali ya. Ica, karena Ica yang punya ide nih. Kira-kira apa ya, Ca, yang kamu tosol kehakiman sama belajar di FAW nih? Iya, apa tuh, Ca? Nah, jadi gini guys. Mungkin ke hal-hal yang harus disiapin dulu ya, kayak step-stepnya itu. Jadi pertama banget, itu harus siap jadi CPNS MA dulu nih, selama satu tahun. Terus, hopefully kan abis itu diangkatkan jadi PNS penuh. Nah, baru deh setelah itu, kita tuh bisa ikut seleksi untuk menjadi calon hakim. Oh, terus kok misalnya udah lulus, berarti otomatis jadi hakim ya? Eh, setahu aku enggak dong. Aku tahu nih sedikit apa. Ada pelatihan lagi kan ya, Ca, ya? Kalau kayak gitu ya. Bener-bener, Pe. Jadi setelah lulus, bakal jadi calon hakim dulu. Nah, terus bakal ikut pendidikan sama pelatihan calon hakim yang jangka waktunya itu 1 tahun 6 bulan. Kalau udah lulus, baru deh. Tapi ini berarti PNS dengan jabatan apa aja ya, Ca, yang bisa ikut tes calon hakim? Nah, pas banget kamu nanya, Ki. Karena tuh ada peraturan barunya. Nah, semenjak berlakunya PERMA nomor 1 tahun 2021, tepatnya di pasal 1 angka 3-nya, PNS yang bisa ikut jadi calon hakim itu yang jabatannya analisis perkara peradilan. Terus bagusnya nih, misalkan ya, amit-amit banget, enggak keterima. Nah, jadi itu tuh enggak bakal berpengaruh ke status kamu sebagai PNS. Jadi yaudah, tetap menjadi PNS dengan jabatan yang sama. Terus kalau tanggapan seleksi hakim secara keseluruhan, gimana sih, Ca? Oh, iya. Rencananya mau jadi hakim nih abis dulu sih, Pe. Keliatannya tertarik banget sih, Lo. Yang penting tahu dulu aja, Ki, semua informasinya. Jadi gimana, Ca? Nah, ini nih, tadi agak kepotong ya. Nah, jadi, Pe, pas awalnya itu harus direncanain dulu kan, karena bakal buka nih seleksi hakim. Setelah rencananya itu mateng, diumumin deh kalau bakal ada. Terus kayak biasa, biasa proses pelamaran, terus abis itu seleksi yang udah dijelasin sebelumnya. Nah, abis itu baru deh. Kalau udah lulus, segala macem, diangkat menjadi hakim. Oh, oke. Ca, mungkin agak mundur dikit nih ya. Sebelum kita bisa ikut seleksi nih, dari seseorang tuh apa aja sih yang harus dipenuhi supaya bisa jadi hakim? Bener-bener. Ini tuh diatur di Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ki, Pe. Mungkin nih, si YP yang udah sangat tertarik menjadi hakim, kalau pernah baca juga nih, yang paling pertama tuh harus WNI. Terus harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kan kita perpanjangan tahan tuh kan ceritanya. Nah, terus harus menjunjung tinggi Pancasila sama Undang-Undang Dasar 1945, pastinya. Nah, terus habis itu... Tapi berarti umurnya berapa aja sih, Ca? Kalau kayak gitu. Nah, sabar, Pe. Jadi, kalau misalkan buat umur nih, minimal banget 25 tahun. Kalau semester 6, belum bisa berarti ya. Nah, maksimalnya itu 40 tahun. Oke, aku lanjut ya. Pastinya harus merupakan sarjana hukum dong. Terus harus udah lulus pendidikan hakim. Jujur juga pasti, karena kan emang bener-bener profesi yang sangat terhormat ya, hakim itu. Sama nggak boleh kalau udah pernah dijatuhin pidana penjara. I see, I see. Oke, oke. Karena memang profesi itu hormat banget ya hakim ini. Pastinya bener-bener harus disaiksi secara satu sama sih. Bener-bener. Bener banget, Ki. Karena emang penegak kehadilan kan hakim itu. Oke. Guys, tapi menarik deh ya. Kalau kita ngomongin soal kehakiman, soalnya kan ini, apa namanya, birokrasi banget ya. Jadi kan ada jabatan-jabatannya gitu kan. Ca, menurut kamu skema jabatan jadi hakim itu gimana sih? Nah, jadi skemanya itu... Ih, aku tahu, aku tahu. Jadi itu seingat aku, ketentuan tentang kenaikan jabatan dan patah hakim itu udah ada di PP nomor 41 tahun 2002. Nah, bener banget. Singetku juga gitu tuh. Coba, Ki. Lanjutin. Nggak apa-apa deh, motok. Mantap, Ca. Iya, jadi di PP itu jabatan hakim dimulai dari hakim pertama sampai yang paling tinggi nanti jabatannya itu hakim utama. Oh, jadi gitu cara kerja pangkatnya, Ca. Nggak, bukan. Jadi jabatan sama pangkat itu beda, Pe. Oh. Bener banget, Ki, Pe. Kayak kata Ica, kalau pangkat hakim itu nantinya dimulai dari penata muda sampai yang paling tinggi nantinya pembina utama. Jadi tiap jabatan dan pangkat itu punya golongan ruang yang beda-beda juga gitu. Terus cara naik jabatannya gimana? Kalau itu sih udah ada kriteria dan persyaratannya yang beda-beda ya. Misalnya contoh kenaikan jabatan yang pertama itu hakim yang nggak menduduki posisi pimpinan pengadilan itu dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi kalau misalnya hakim tersebut udah menjabat selama minimal 4 tahun dalam jabatan yang terakhir. Terus juga kalau hakim tersebut punya prestasi kerja dengan unsur penilaian yang baik selama 2 tahun terakhir. Terus kalau cara yang kedua, itu kenaikan jabatan dan pangkat bagi hakim dengan prestasi kerja luar biasa selama 1 tahun terakhir. Itu peraturannya bisa dilihat di pasal 10 PP terkait. Kemudian contoh yang ketiga, itu tuh bisa juga hakim naik jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi tanpa terikat dari jenjang jabatan dan juga pangkat yang ada. Kalau misalnya hakim itu udah menjabat selama 1 tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir dan punya prestasi kerja dengan nilai rata-rata baik dalam 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir itu pada pasal 12 PP tersebut itu juga diatur kalau misalnya hakim perataman yang paling rendah jabatannya dapat dinaikkan jabatan menjadi hakim perataman muda kalau telah memiliki ijazah magister S2 dan menjadi hakim perataman madiah kalau misalnya memiliki ijazah dokter atau S3. Kenaikan pangkat ini nanti diiringi dengan durasi mengemban jabatan selama sekurang-kurangnya 1 tahun dengan kinerja pengkerjaan yang penilai baik selama menjabat. Begitu ya, Pek. Oh, keren ya. Kalau dari yang kutang anggap biasanya jadi hakim itu butuh perjuangan dan komitmen yang besar banget dong ya berarti. Bener banget. Setuju-setuju aku. Yes, couldn't agree more sih. Dan juga ini, ini nggak sih dengan hierarki di birokrasi yang lumayan kompleks ini hakim-hakimnya juga akan menjadi bijak dan handal pas memutusin perkara. Ngomong hierarki nih guys, pasti bisa ngebantu hakim dong supaya makin afdol gitu dalam memutus perkara. Tapi apalagi sih hal-hal yang bisa membuat hakim itu semakin yakin kalau ini tuh hal yang benar gitu. Nah, kalau yang ini aku tahu, Cak. Karena emang aku tertarik banget nih kalau sependek pengetahuan aku sih ada namanya kewenangan hakim buat memeriksa dan memutuskan suatu perkara, Cak. Oh, kewenangan hakim gimana sih, Pek, maksudnya? Iya, gimana, Pek, coba. Nah, yang aku maksud itu ada tercantum dalam lantasan utama kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dia juga ke pengadilan. Tercantum di dalam pasal 24, ayat 1, Unang-Undang 45 dan pasal 1, ayat 1, Unang-Undang 48 tahun 2009 yang mengenai kekuasaan kehakiman. Wow, menarik banget ya, Pek. Tapi selain itu ada lagi nggak sih, guys, buat hakim yang, buat hakim menjadi lebih yakin gitu pas memutuskan suatu perkara? Kayaknya aku tuh tahu satu deh, guys. Seperti, hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45, ayat 1, nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Kayak gitu. Sorry ya, Cak. Iya, nggak apa-apa, benar banget. Itu juga nggak aku maksud. Coba lagi, Pek, jelasin lagi. Jadi itu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Terus keputusan hakim dan hakim konstitusi harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat. Guys, karena ini itu termasuk wajiban mutak dan bagi hakim. Jadi nggak segampang itu ya untuk hakim ketika dia mau memutuskan suatu perkara. Ya, tapi sebentar aku belum selesai. Coba-coba, Pek. Apalagi nih yang kamu tahu, coba. Oke, sebenarnya itu singkat aja, guys. Jadi itu selain yang tadi aku udah bahas, hakim harus menafsikan secara konstitusi, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang terdapat dalam peluang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya. Jadi terhadap hal ini, nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat harus hukum di Indonesia di zaman post-modern, seperti itu. Hmm, gitu ya, Pek. Jadi berarti hakim tuh wajib sama dilarang buat menolak pemeriksa dan memutus seluruh perkara yang diajuin ke pengadilan, dong? Nah, kalau itu jawabannya nggak wajib dan bisa menolak, Ca, dan Ki. Bukannya wajib ya, Pek? Nggak, guys. Jadi itu udah yang diatur dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, di mana hakim wajib mengundurkan diri jika mempunyai hubungan sejarah atau semendai dengan pihak berperkara. Dan pada pasal 17 ayat 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, di mana seorang hakim dan penitra wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung ataupun dia langsung gaik, seperti itu. Wow, jujur keren banget. Dan aku sangat terinspirasi dari perbincangan singkat kita pas siang hari ini ya. Jadi, teman-teman dan rekan-rekan di biru nih untuk episode selanjutnya. Kita masih akan hadir dengan episode tentang Kak Akyman yang bakal dipandu oleh teman-teman dan kakak-kakak, abang-abang kita yang lainnya. Jadi, sampai bertemu. Bye-bye. Bye-bye.